Kayo Pulau adalah salah satu pulau kecil yang terdapat di ujung timur Indonesia, tepatnya Jayapura, Papua. Dari tempat inilah salah satu bibit sepak bola Indonesia terlahir. Christopher Manuel Sibi, pemuda berusia 21 tahun yang berhasil menembus squad senior persipura musim ini. Dan juga masuk dalam daftar timnas U22 untuk kualifikasi Piala Asia U23 Maret lalu. Walau gagal menembus squad Garuda muda yang bertelaga di SEA Games 2015, peluang Sibi untuk membela timnas masih terbuka lebar, karena usianya yang masih muda dan kemampuannya yang masih terus berkembang. Pertama kan tidak ada pikiran sampai bisa dipanggil ke timnas ya. Kaget waktu selesai latihan di Batu Malang, dikasih info, saya dipanggil untuk seleksi timnas U22 untuk Piala IFF. IFF, saya rasa ini ya, rasa bangga sekali. Sudah baru gabung di persipura senior, tiba-tiba gini sudah dipanggil main di timnas. Itu kebanggaan tersendir ya bagi saya. Sibi mengawali karir profesional di persipura U21. Setelah menempat teknik selama tiga tahun di persipura muda, Sibi akhirnya berhasil terpilih untuk masuk jajaran squad utama persipura Jayapura, setelah menjumbang 11 gol untuk mutiara hitam muda musim lalu. Kegigihan menjadi karakter permainannya di lapangan. Potensi itulah yang menjadi daya tarik bagi Osvaldo Lesa, pelatih utama persipura, untuk memberikannya kesempatan di beberapa pentas besar. Kegigihan Sibi telah terbangun dari kecil. Dari nomor saudara, hanya Sibi yang memilih terjun ke dunia sepak bola. Impian menjadi seorang pesepak bola profesional, membuat dirinya belajar mengolah si kulit mundar sejak belia. Bermula dari sekolah sepak bola Kayo Pulau, pria yang mengidolakan Jibril Ciseini kemudian memperkuat persimer Merauke, sebelum akhirnya ia lolos mengikuti seleksi persipura U21. Kini walau telah menjadi pesepak bola profesional, tak membuat pria kelahiran 26 Desember 1993 menjauh dari keluarga. Diselah padatnya jadwal latihan atau pertandingan, Sibi masih sering menyempatkan diri menemani adik kecilnya, Glenn Manuel Sibi, untuk bermain bola. Di waktu luang lainnya, Sibi juga sering menyalurkan hobinya untuk memancing dan menyelam. Sadar bahwa tak bisa selamanya menyandarkan hidupnya di dunia sepak bola, pemilik nomor punggung 26 persipura ini lantas berusaha keras menyelesaikan pendidikannya, walau kesibukan sebagai pesepak bola profesional menyita waktunya. Saat ini ia terdaftar sebagai mahasiswa semester 6 jurusan perikanan dan kelautan di Universitas Yapis, Jayapura. Ya, yang pertama itu kan, satu, saya mau bahagian orang tua saya, sama saudara saya, karena orang tua saya juga sudah berumur, jadi saya mau bermain bola untuk bisa mengelipi mereka juga. Terus saya juga mau merasakan berjuara bersama tim persipura di Liga Indonesia. Sebagai seorang pemain, kemampuan Sibi memang masih belum setajam para seniornya. Namun dengan usianya yang masih sangat muda dan kemauannya untuk terus berlatih, Sibi optimis, telak ia mampu melebihi para legenda Indonesia. Saat ini memang sepak bola Indonesia sedang dirunung masalah, namun Sibi tetap yakin akan impiannya di dunia sepak bola. Karena dengan terus berusaha dan berdoa, semua akan indah tepat pada waktunya. Henry Hardy melaporkan untuk NET.